Saya meliter Hamas Brigade Al-Qasam menerbitkan sebuah bukti video atas klaim mereka terkait penyergapan tentara Israel atau IDF di dalam terongan yang telah mereka umumkan sebelumnya. Pada Sabtu 1 Juni 2024, saya meliter Hamas Brigade Al-Qasam menerbitkan sebuah bukti video atas klaim mereka terkait sebuah operasi penyergapan tentara Israel atau IDF di dalam terongan yang telah mereka umumkan sebelumnya. Video itu mengungkapkan rincian baru tentang operasi penyergapan yang menurut mereka mengakibatkan pasukan Israel terbunuh, terluka, dan ditangkap. Dalam video baru tersebut, Brigade Al-Qasam mengungkapkan rincian operasi penyergapan tersebut. Al-Qasam menyatakan penyergapan terjadi di Jabalia. Dinaraskan pada awalnya, pasukan Israel memasukkan drone ke salah satu terongan untuk menjelajahinya. Ketika tentara pendudukan Israel tiba di dalam terongan, petempur Al-Qasam bentrok dengan mereka dari jarak nol, menewaskan dua tentara dan meledakkan lubang terongan. Tetapi sebaliknya, para petempur Al-Qasam justru telah menanti geratangan unit pasukan baru IDF tersebut. Dinyatakan penyergapan terencana Al-Qasam ini menyebabkan pasukan IDF tersebut terbunuh, terluka, dan ditangkap. Al-Qasam lalu menyita senjata pasukan tersebut.